Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jelas memampang gambar saya di dalamnya Dan ayat-ayatnya juga jelas ditujukan kepada saya Dr. Hafizah Mustaqim Hantaran berkenaan dengan jelas menyatakan Merupakan satu fitnah yang sangat berniat jahat terhadap saya dengan menggambarkan seolah-olah saya merupakan jelmaan baru pengganas komunis Yang menjadi musuh negara dan seolah-olah saya adalah tajaan parti DAP dalam pilihan raya umum negeri Kelantan ke-15 yang dilangsungkan baru-baru ini Jadi saya merasakan bahawa hantaran tersebut di samping telah mencemar dan mencederakan image saya Ia juga satu bentuk hasutan yang jahat dan boleh menimbulkan kekacauan, kacau resah di kalangan rakyat Malaysia umumnya dan rakyat Kelantan khususnya Jadi insyaAllah tujuan laporan ini saya buat supaya pihak berkuasa dapat mengambil tindakan sewajarnya ke atas pelaku tersebut di bawah mana-mana peruntukan undang-undang yang berkaitan Dan mudah-mudahan saya berharap dengan tindakan tersebut ia memberi satu amaran kepada rakyat Malaysia yang lainnya Agar berhati-hati dalam kegairahan kita untuk menunjolkan parti kita, jangan sampai kita menzalimi pihak yang lain Saya juga menyeru kita balas pilihan raya ini 5 tahun sekali, sudah-sudahlah Marilah kita berganding pahu untuk membangunkan rakyat Kelantan khususnya dan khususnya di N-09 Kota Lama yang telah membuat pun pilihan untuk memilih saya mewakili mereka, membawa suara mereka ke Dewan Undangan DUN Negeri Kelantan untuk tahun, 5 tahun seterusnya Jadi sekian laporan saya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bersama-sama saya pada tengah hari ini untuk membuat laporan polis ini Saya juga memohon agar peguam saya untuk memberikan sedikit ulasan kepada tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti live kita pada hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Dan terima kasih saya ucapkan kepada kehadiran tuan-tuan untuk membuat liputan berkenaan laporan polis yang telah dilakukan sementara tadi oleh yang berhormat ahli Dewan Undangan Negeri Kota Lama Yang baru sahaja dipilih oleh rakyat, yang baru sahaja melalui proses demokrasi dalam memilih wakil mereka ke Dewan Undangan Negeri Kelantan Dan saya percaya perkara ini suatu yang tidak boleh kita anggap mudah apabila ada posting-posting dan hantaran-hantaran Yang menyentuh tentang soal keselamatan saya percaya apabila dilibatkan dengan nama komunis yang merupakan musuh negara dan dikaitkan juga secara direct saya percaya kepada ahli Dewan Undangan Negeri kita Ini sesuatu yang kita tidak boleh terima, sesuatu yang kita tidak boleh biarkan berlaku Atas dasar itu yang berhormat telah membuat laporan polis Bukan sahaja untuk kepentingan diri yang berhormat Tetapi sebagai yang melihat tren-tren yang berlaku ini perlu dikendalikan, perlu diambil tindakan oleh pihak berkuasa Apatah lagi dalam keadaan ini, si pelaku tersebut dengan berani yang meletakkan gambar yang berhormat di dalam posting Facebook beliau Dan kami sangat berharap pihak berkuasa memberi perhatian sepenuhnya agar perkara ini tidak menjadi barah Kerana apa yang berlaku itu adalah suatu proses demokrasi Yang semua rakyat di dalam kota lama secara khususnya dan rakyat Kelantan dan rakyat Malaysia secara umumnya terlibat Dan bukan itu sahaja, saya percaya yang berhormat juga sedang menimbangkan Sama ada untuk mengambil tindakan civil ke atas pelaku tersebut Supaya perkara ini tidak akan berulang lagi Dan saya percaya insyaAllah rakyat Malaysia semua bersetuju dan bersama-sama kita Untuk menyokong sebarang usaha bagi menjaga ketenteraan awam Dan mengelakkan daripada timbulnya bibit-bibit permusuhan sesama kita Sedangkan ini semua adalah satu proses untuk kita bina negara kita Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Lawyer Murtaza yang memberikan ulasan Alhamdulillah kepada semua sahabat-sahabat rakyat Malaysia secara umumnya Dan kota lama secara khususnya Saya menegaskan sekali lagi bahawa kita dalam konteks Malaysia Madani Yang mahu dipelopori dan dibawa oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim Mahu mendirikan satu negara hukum Negara yang bertamadun Negara yang ada peraturan Yang kita semua boleh hidup dengan harmoni pelbagai kaum Membina Malaysia ini agar menjadi sebuah negara yang disegani dunia Maka, apa yang kami lakukan pada hari ini adalah untuk memberi amaran Kepada mana-mana pihak yang mahu mempolitikkan keadaan di negara ini Dengan satu pemikiran melampau Maka dengan itu insyaAllah doakan Supaya apa yang berlaku kepada saya Berlaku hanya setakat diri saya Dan tidak berulang Kerana kita insyaAllah masing-masing kita Ada kekuatan masing-masing yang boleh kita gunakan Untuk pembangunan negeri kita ini Jadi insyaAllah terima kasih atas sokongan semua Mudah-mudahan perkara ini kita lakukan Kita ambil dengan tindakan tegas Tetapi penuh rahmah Agar negeri kita boleh dibangunkan Untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Kelantan Umumnya dan Malaysia Rakyat Malaysia amnya Jadi bila taufik wali daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik itu dia sahabat semua Ucapan ataupun pencerahan ya Daripada YB Dr. Hafizah Ya berkaitan dengan laporan polis Yang mereka telah buat Dan akhirnya membuat Ya berkira ya Untuk membuat langkah seterusnya Iaitu menyaman individu yang bernama Zamri Muhammad Nur ini Atas fitnah, hasutan, tuduhan Yang dilakukan oleh individu ini Sahabat-sahabat semua Inilah yang memberikan Kejutan ya Yang sangat perkara yang mengejutkan Ya kerana fahaman politik berbeza Ya sanggup untuk membuat fitnah Sanggup untuk membuat Menjajah ataupun Menyemai kebencian Ya sedangkan ini adalah proses demokrasi Ya untuk memilih pemimpin Dan rakyat kota lama khususnya Telah bersuara untuk memilih mereka Tapi akhirnya Kerana ketaksuban individu ini Sanggup ya Melemparkan fitnah melampau Kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Di dun kota lama yang Baru saja dipilih oleh Rakyat Kelantan ini Jadi ya kita mengharapkan Agar ya saman itu Diteruskan Supaya ya diberikan Pengajaran kepada individu-individu Seperti ini Mereka menganggap mereka mungkin Kebal karena mereka Berkuasa di Kelantan ini Tapi Undang-undang mengatasi Segalanya Nah jika salah Tetap salah Sahabat-sahabat semua Terima kasih Jadi sampai disini saja Sekiranya sahabat semua Mau memberikan sebarang komen Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen Tapi ingat Komen dengan cara berhemah Jangan menjadi seperti Walaun-walauntit Macam walaun ini Yang tidak habis-habis Dengan fitnah Dengan tuduhannya Sepertinya Mungkin karena mereka Tidak punya otak Mungkin karena otak mereka Tertinggal di atas Gunung Kinabalu Jadi Sampai disini saja Izinkan saya untuk Mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribasa mengatakan Takapun keanggap Dua tahun keinginan Dalam bahasa melangnya Tubuk dada Tanya selera Sekian saja daripada Orang Novo Channel Sehingga kita berjumpa lagi Bye-bye